Kapal Republik Indonesia Franz Kaisiepo 368, Jumat siang tiba di Dermaga, Komando Armada RI, Kawasan Timur. Kapal ini usai bertugas dari perairan Lebanon dan trut andil dalam Satgas Maritim TNI Konga 28, Be United Nations Interim Force in Lebanon. Kedatangan KRI FKO 368 ini disambut hangat oleh jajaran petinggi kearmatim dan keluarganya. Usai bertugas dari perairan Lebanon dan trut andil dalam Satgas Maritim TNI Konga 28, Be United Nations Interim Force in Lebanon atau Unifil selama 8 bulan, Kapal Republik Indonesia Franz Kaisiepo atau KRI FKO 368, tiba di Dermaga, Komando Armada RI, Kawasan Timur atau Koarmatim, Surabaya, Jumat siang tadi. Kedatangan kapal Franz Kaisiepo ini disambut hangat oleh jajaran petinggi koarmatim beserta para keluarga ABK KRI FKO 368. Letko Laut-Pelaut Wasis Priyono selaku komandan KRI FKO 368 mengatakan, tugas pokok dari TNI Angkatan Laut Indonesia saat bergabung dengan MTF atau Maritime Task Force Konga Unifil ini tak lain untuk mengajari Lebanon Navy atau Tentara Angkatan Laut Lebanon agar lebih profesional untuk mengamankan wilayah Laut Lebanon itu sendiri. Selain tugas pokok tersebut, KRI FKO 368 juga mengikuti latihan perang bersama dengan kapal perang luar negeri lainnya. Dan tugas pokok KRI dan Heli ini bergabung dengan UN di Lebanon adalah pertama untuk mencegah masuknya ilegal weapon dan material ke wilayah Lebanon yang kedua tugas pokoknya adalah untuk mengajari Lebanon Navy atau akan tak tahu Lebanon supaya lebih profesional yang nantinya akan mampu melaksanakan, mengamankan wilayah lautnya sendiri. Kemudian tugas tambahan adalah melaksanakan kerjasama, latihan, melakukan operasi dengan sesama kapal perang luar negeri, bersama kerjasama kerjasama kita. Selain disambut jajaran petinggi koarmatim, kedatangan KRI FKO 368 juga disambut haru oleh para keluarga ABK. Bahkan salah satu ABK terlihat gembira saat bertemu dengan anaknya yang baru saja lahir saat ditinggal berlayar demi mengemban tugas negara. Dalam tugasnya KRI FKO 368 membawa satu buah helikopter BO-105, dan jumlah personil total 100 orang, dengan rincian 88 orang ABK, 7 pilot dan kru heli, 2 orang dokter dan para medis, serta 1 kopaska dan 2 orang penyelah.